Intro Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di channelnya Kastorius Family Dan di video kali ini Aku akan berbagi tutorial ke kalian Cara untuk Kopi gambar Memotong latar Jadi latarnya itu dihilangkan Contohnya gambar seperti ini Kita potong, kita hapus-hapus latarnya Dan nanti hasilnya akan Jadilah seperti ini Menggunakan satu aplikasi saja Dan pastinya menggunakan handphone Gak perlu ribet lagi pakai buka laptop Gak perlu Jadi gampang banget, cepet banget Tonton sampai habis, ramad menonton Ya teman-teman, seperti biasa Kita pilih aplikasi PeachArt Oke, tunggu sampai berapa saat Dan ya, selanjutnya kita klik tombol plus di sebelah kanan Oke, langkah pertama adalah kita membuat latar dari lembar kertas kerja yang akan kita kerjakan Nah, untuk itu kita pilih di bagian paling bawah Untuk latar belakang transparan ya Teman-teman klik saja yang ini Oke, ini adalah lembar kertas kerja kita Lalu, selanjutnya pilih foto yang akan kita copy Klik saja Tulis tambahkan foto Nah ini aku mau mencontohkan foto Suami aku ya Yang ini Klik tambahkan Ya ini dia Foto yang akan kita kerjakan Untuk di cropping Aku mau menghilangkan latar belakang yang ada di foto tersebut ya Jadi nanti akan tampak dari orangnya saja Langsung saja teman-teman Klik menu Ini diaktifkan dulu ya Diklik dulu fotonya Lalu kita pilih menu yang ada di paling bawah Yaitu potong gambar Oke teman-teman Di sini aku jelaskan dulu Maksud dari tools pilih kuas, hapus, dan laso Untuk pilih Itu dia akan seleksi otomatis Dan ada pilihan orang wajah, rambut, kepala, dan latar Cuma, kalau aku kurang suka dengan cara ini ya Aku lebih suka pakai kuas Karena dia nanti hasilnya itu enggak pecah Kalau kuas, kita akan memilih bagian mana Yang tidak terhapus Jadi kita tandahin Kita tandahin pakai tinta merah Yang ada di dalam tinta merah tersebut Itu tidak akan terhapus Kalau kita pilih menu hapus Itu kita menseleksi bagian mana yang dihapus Dan untuk laso Itu kita bisa pakai Untuk menandai Untuk menandai bagian mana yang akan kita seleksi Pertama, aku pakai laso dulu Biar kita enggak salah Kita zoom aja Seperti ini Nah seperti ini teman-teman ya Kalau pakai laso Kemudian untuk bagian tepinya Kita pakai menu kuas ya Nah di kuas ini teman-teman bisa sesuaikan besarnya Besar dia seleksinya semakin Ditarik ke kanan Dia akan seleksinya semakin besar Nah kalau teman-teman takut Itu teman-teman bisa geser ke kiri Untuk memperkecil dari seleksi Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah terseleksi ya teman-teman ya Kemudian selanjutnya Kita lihat hasilnya Kita klik tanda panah yang ada di Pojok Jadi silahkan ya Pojok kanan Tanda panah ini Dan ini dia hasilnya Oke kan Sekarang kita coba Zoom ya Kalau ada bagian yang kurang bagus Teman-teman bisa Teman-teman bisa Perbaiki Misalnya ini ya yang mera-mera ini Kita hilangkan lagi Kita seleksi lagi Caranya Klik tanda panah yang sebelah kiri ya Oke karena tadi kan Kayak ada mirah-mirahnya gitu kan Nah sekarang kita pakai menu yang hapus ya Hapus yang mirah-mirah pojok di tepian gitu Pake ini Kecil saja ya teman-teman ya Tadi ada di bagian mana Misalnya ada di bagian ini Tipis saja Hapusnya Oke sudah Kita lihat hasilnya Nah kurang lebih seperti ini ya Lalu teman-teman Klik tombol simpan Nah ini hasilnya Kalau kurang besar Dibesarankan saja Yap kurang lebih seperti ini Nah teman-teman bisa Nambahin efek ya Disini kalau misalnya Mau nambahin Apa kata-kata Segera macam bisa Cuma ini aku mau Gambar aja ya Aku mau Bentuk gambar saja Tidak aku tambahin apa-apa Kalau misalnya teman-teman Mau tambahin Apa bayangan juga boleh Cuma nih aku contohin Yang Mordi seperti ini saja Terus sudah Klik Centang Yang ada di pojok Kemudian simpan Nanti dikasih nama ya Kalau sudah Klik tanda panen yang ada di pojok atas Klik simpan Oke ya Lalu klik Galeri Dan foto sudah tersimpan Di galeri kita Nah kemudian Aku mau mencontohkan ke kalian Menambahkan efek Gambar Seperti Efek-efek kartun gitu Jadi aku mau Kasih Tutorial sekalian Ke teman-teman Di back aja Nah itu Lalu Untuk foto yang kita mau kasih efek kartun Kita klik Kemudian tambahkan Atau klik Apa nih Tools efek Jadi ada banyak sekali Pilihannya ya Teman-teman ya Jadi dari Kiri ke kanan Itu ya Ada Ini ya Pilihannya banyak banget Ada kanvas Ada sketsa Borang Artistic Nah aku mau contohkan Yang ini ya Teman-teman ya Coba ya Kita pilih satu persatu Oke sorry Itu tadi harus online ya Teman-teman ya Sudah Aku aktifkan Internetnya Oke Kita coba Satu persatu Kurang ya Kurang oke ya Nah kayak gini Jadi teman-teman pilih aja Mana yang suka Nah ini ya Coba aku Pilih ini aja Nah terus Kalau teman-teman mau Kurang Kurang sesuai gitu ya Bisa diatur disini Puder Kayak ini Bisa Atau Atau bisa pilih yang ini Normal Perbaiknya Makan warna Gelapkan Terangkan Layar Lapisan Lembut Lampu Nah ini Disesuaikan aja Aku pilih yang normal aja Aku suka yang ini Nah Oke ya teman-teman ya Aku suka yang ini Sip Dan sekarang kita Pilih lagi Kalau sudah oke Teman-teman sudah milih Terus klik Simpan Nah kayak gini Nanti bentuknya Simpan saja Kasih nama ya Namanya terserah Sembarang ya Terserah Teman-teman Disimpan Tuh galeri Yep Itu tadi tutorialnya Gimana Gampang banget Cepat banget Gak bikin Tangan kalian Jadi pukil kan Nanti aja Ngekropnya Jadi latar belakangnya Sudah dihapus Dengan mudah Dan cepat Semoga video ini Bermanfaat Selamat Jumpa Kembali Di next video Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax